Cristiano Ronaldo resmi berlabuh ke tim Arab Saudi Al-Nasr, namun merasa tidak cukup dengan CR7, mereka juga ingin datangkan Sergio Ramos. Pihak klub secara resmi mengumumkan melalui akun Instagram terkait kepindahan Cristiano Ronaldo pada Sabtu 31 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jurnalis Fabrizio Romano melalui Twitternya mengatakan kesepakatan Ronaldo dengan klub Arab Saudi sudah sangat dekat dengan kenyataan. Namun hanya beberapa jam setelah postingan itu, Ronaldo kemudian diumumkan secara resmi telah menyelesaikan kepindahannya. Klub sepak bola Arab Saudi Al-Nasr ingin menggayap pemain bintang lainnya setelah merayu Cristiano Ronaldo untuk bergabung bersama mereka. Al-Nasr dikabarkan sedang merayu mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid, yaitu Sergio Ramos. Klub asal kaya raya Arab Saudi itu percaya bisa menjadi tempat reuni untuk Ronaldo dan Ramos. Kini Al-Nasr dikabarkan telah meresmikan Cristiano Ronaldo. Kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Ronaldo yang dikabarkan siap bergabung dengan Al-Nasr pada bursa transfer Januari 2023. Al-Nasr bahkan berani menggelontorkan uang yang cukup besar untuk merekrut Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sendiri akan menerima kontrak senilai 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per musib. Kini mega bintang berusia 37 tahun itu tinggal menjalani tes medis dan resmi menjadi pemain baru Al-Nasr. Setelah Ronaldo, kini Al-Nasr berupaya untuk meyakinkan Sergio Ramos untuk bergabung dengan mereka. Diketahui kontrak Sergio Ramos dengan PSG sendiri akan berakhir pada Juni 2023. Melihat belum adanya kabar perpanjangan kontrak, kemungkinan Ramos akan hengkang. Apalagi setelah mendapat tawaran menarik dari klub asal Arab Saudi, Al-Nasr. Bermain di Al-Nasr bersama Cristiano Ronaldo sendiri tampaknya bukanlah ide yang buruk bagi Ramos. Terlebih, kedua pemain tersebut sudah kenal akrab ketika mereka membela Real Madrid. Sergio Ramos dan Cristiano Ronaldo sendiri sudah 9 tahun bermain bersama ketika di Real Madrid. Dalam kurun waktu tersebut, keduanya berhasil meraih banyak gelar prestisius. Seperti 4 trofi Liga Champions dan 2 trofi Liga Spanyol. Dilansir dari mereka, Al-Nasr bahkan sudah berencana untuk mengirim perwakilannya ke Spanyol untuk mempercepat transfer Sergio Ramos. Nama seperti Ronaldo, Al-Nasr bakal menggoda pemain belakang asal Spanyol itu dengan kontrak fantastis. Walaupun begitu, belum diketahui berapa nilai kontrak yang akan disodorkan ke Ramos. Jika rencana tersebut terrealisasi, maka Al-Nasr bakal menjadi tempat reuni bagi dua bintang tersebut. Terima kasih telah menonton!